Makanya kami menekankan kenapa nukang-nukang kita mengakses dengan teman-teman selawat ini. Harapan kami serakin tidak ingin kita lakukan. Apapun untuk alat bukti memang kita kesulitan. Ini kesulitan untuk membongkar permasalahan-permasalahan itu. Tetapi fakta di lapangan memang ditemukan. Terima kasih. 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 berbeda-beda, baik UNS ataupun HAUC dan sebagainya karena ini baru awalan untuk mutasi saya berharap siapapun yang bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini adalah pengadaan mutasi ataupun nanti pengadaan perangkat besar, tetap berharap pada semacam objektivitas penilainya harus seperti itu karena mudah sekali saya menilai misalkan satu kasus di Sibarjo itu ada lawangan tarik, disini ada tiga perangkat saya bisa menilai si A, si B, si C kemampuan secara agensinya seperti apa kehidupan bermasyarakatnya seperti apa terus dilihat dari kepinterannya seperti apa itu sebenarnya sudah bisa dilihat makanya nanti nanti akan akan terlihat disini karena mereka-mereka ini adalah peserta yang sudah bekerja di di Sibarjoan Bisa artinya disitu bahwa setara kasat mata itu sudah bisa dilihat dari aktivitas mereka-mereka makanya kami menekankan kenapa nubah-nubah kemampuan kita mengakses kemampuan-nubah selawat ini harapan kami serakin tidak ingin kita telah tanggung apapun untuk alat bukti memang kita kesulitan kita kesulitan untuk membongkar permasalahan-permasalahan itu tetapi fakta di lapangan memang ditemukan misalnya orang tua yang punya anak banyak kanan yang itu banyak banget dan itu tidak sulit kita tari yang semacam itu nah ini makanya karena ini pemerintahan baru dalam arti yang ini kami akan mengawal proses dari pengadaan perangkat bisa ini baik terima kasih ataupun dari pengadaan perangkat yang ke depan karena ini prosesnya berokupasi dan karang malang total ada 14 peserta untuk dari si dojo ada lima desa dari karang malang ada dari desa total ada berapa kecamatan di selagen ada di sumber lawang masaran pedawung karang malang dan juga ada lima ada lima yang masuk ke sini berapa desa itu ada bervariasi mas ke dalam pedawung dulu ada dua karang malang empat masaran sembilan saya lupa saya lupa teman sember lawang sorry sember lawang hari ini kita sering kita sampaikan ada kopinya masalahnya kan pihak sini punya kopi bisa meraih misalnya dari peserta ingin bosek itu kan terbatiknya di panitian di panitian desa yang punya idun ya gini maksudnya ketika hasilnya dimengenkan oleh panitia desa atau peserta oh biasanya panitia desa itu membukanya di depan peserta jadi nilai dari kita yang masih tersebel itu dibuka barang-barang antara panitia dan peserta jadi tidak ada ini sudah di UI atau apa kan tidak malah memindahkan kefakuran itu oh dari panitia ternyata nilainya saya seperti ini untuk membuktikan itu kan tetap harus ada masih tersebel jadi tidak ada perubahan nilai yang diterima dari pihak ketiga ke panitia desa sasarannya tujuannya seperti apa ya sangat jadi kegiatan tadi merupakan menjalankan fungsi kita sebagai fungsi pengawas yang mana di waktu ini pemerintah Kabupaten terakhir melalui pemerintah desa telah mengadakan suatu kegiatan yang berlebel dalam pengelolaan yaitu sebagai pengadaan perangkat baru atau dalam konteks ini tahapannya melalui mutasi perangkat baru dan kebetulan kerjasama dengan MUG ini kepada Universitas Mamadiyah Surakarta ada Universitas Mamadiyah Kudusus dan Undip nah tadi merupakan fungsi pengawasan bagaimana melihat secara langsung tahapan-tahapan ujian yang sudah dilaksanakan di UMS ada tiga ujian yang pertama adalah ujian pilihan jawaban yang kedua adalah ujian praktek komputer dan tiga adalah pidato nah kami berharap selaku fungsi pengawas harapan ini pihak akademisi karena hitung-hitungan poin nanti adalah untuk meloloskan mutasi ini skornya 70% dari akademisi dan 30% dari PLT LT dari desa atau kepala desa untuk itu nilai yang cukup besar ini kita perlu melakukan pengawasan agar tidak ada praktek-praktek KKN yang marak yang dulu-dulu telah terjadi dengan adanya ini kami berharap praktek ujian nantim bisa optimal dan bisa objektif mungkin dengan nilai sebaik mungkin dan yang akan didapat tertera pegawai-pegawai yang berkualitas untuk menyengsung era-era milenia seperti ini dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati